selamat datang kembali di buka paket dan kita kedatangan paket baru yang isinya adalah speaker bluetooth seperti apa isinya? mari kita buka paketnya dan speaker ini bernama dodokool da150 dan ini adalah bagian depan boxnya terdapat gambar speakernya dan di bagian belakang terdapat spesifikasinya jika akan post jika ingin membaca dan seperti inilah bentuk speakernya lumayan simple tapi besar dan juga terdapat buku manual yang ada di dalam boxnya dan juga ada kartu garansi sekaligus kartu invitation sekarang mari kita lihat speakernya bentuknya simple dengan 3 tombol di depan dan di kanan bawah terdapat mereknya beserta logo Hi-Res Audio yang menandakan bahwa suara dari speaker ini beresolusi tinggi atau jernih permukaan speaker ini berbahan kain jadi sangat halus dan sangat unik dan speaker ini juga dilengkapi dengan pegangan berbahan karet yang mempunyai tekstur di bagian dalamnya tombol di bagian depan terbuat dari karet dan di bagian belakang terdapat colokan USB colokan AUX tempat microSD card tempat microUSB dan tombol on dan off saat dinyalakan speaker ini akan mengeluarkan suara dan menghidupkan lampu berwarna biru yang tersembunyi di bawah tombol di depan di bagian bawah terdapat dudukan yang tercantum spesifikasi seperti yang ada di bagian belakang box dan dudukan ini terbuat dari karet sehingga speaker tidak mudah bergeser atau tidak mudah jatuh dan terakhir kita juga mendapatkan microUSB untuk mengecas speaker ini sekarang mari kita lakukan tes suaranya tetapi sebelum itu kita harus menyambungkan speaker ini ke hp kita menggunakan koneksi bluetooth seperti yang ada di video ini dan ini adalah kualitas suara dari hp saya dan ini menggunakan speaker dodoku jika ingin mengeraskan suara tahan tombol plus yang ada di depan dan jika sudah maksimal terdengar bunyi seperti ini untuk mengecilkan suara juga sama dan ini adalah suara dari laptop saya dibandingkan dengan suara dari speaker suara dari speaker terdengar bersih dan tidak cempreng selain itu suaranya juga cernih dan bassnya juga mantap kita juga bisa memainkan lagu dari microSD card kita dengan cara memasukkannya ke slot yang sudah ada dan lagu akan langsung bertitar untuk mengganti lagu tekan tombol plus atau minus jangan ditahan karena kalau ditahan akan membesarkan atau mengecilkan volume karena kapasitas baterai 1200 mAh yang besar kalian juga bisa menggunakan speaker ini sebagai powerbank jadi bagaimana menurut anda tentang speaker ini? apakah bagus atau jelek? silahkan kalian komentar di bawah dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian mau dan terima kasih telah menonton sampai jumpa di Bukabaget dan sampai jumpa di Bukabaget